ya saya sudah berbagi layar Apakah muncul di layar saudara semua muncul ya Oke wajah saya juga enggak berhenti-berhenti kan terputus-putus di lembar presentasinya baik eh kita awali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh belum kita masuk ke substansi dan sebagainya Mari kita awali dulu perjumpaan perdana kita ini dengan berdoa masing-masing saya persilahkan baik sehat semua wah kalau nggak jawab nih artinya sehat semua atau tidak sehat Pak kalau saya ganti pertanyaannya ngantuk semua Alhamdulillah ya sedikit Pak sedikit ya semoga nanti setelah 30 menit makin ngantuk ya baik eh tadi saya udah tanya beberapa rekan juga udah merespon saya sadar betul ini kuliah kita ini atau perkulian kita di awali pukul 15.30 atau blok waktu keempat dalam struktur perkulian kita lazimnya jadi ada kemungkinan besar Anda juga punya kelas-kelas sebelumnya ada yang dua ada yang tiga ada yang empat nggak ada yang ini adalah mata kuliah atau perkulian keempat hari ini nggak ada Alhamdulillah jadi ngantuknya masih bisa ada dibagi ya kemudian yang kedua juga kita semua sadar bahwa moda perkulian yang akan kita tempuh tetap masih berbasis full daring tinggal nanti metodenya yang beragam jadi anda juga sudah beradaptasi terbiasa tapi sekaligus letih juga ya saya paham betul kita semua ham satu setengah tahun terakhir enggak cuma untuk urusan studi kerja urusan apapun semuanya tergantung layar ini jadi pastikan layar anda tidak mati ya tidak buram tidak putek jadi biar pikirannya juga nggak makin putek gitu kira-kira tapi dalam situasi yang ini yang seperti ini saya juga berharap semuanya makin baik tetap sehat itu yang lebih penting di zaman sekarang seperti ini juga orang-orang terkasih tetap sehat karena kalau ada orang-orang terkasih yang juga sedang dirundung sakit itu juga pengaruh kita jadi saya berdoa semoga semuanya sehat dan juga orang-orang terkasih di sekitar anda juga sehat selalu karena khawatir itu adalah salah satu sumber sakit juga ya semoga kita juga dibebaskan dari rasa khawatir itu dan tetap tentram batin baik saya pastikan dulu bahwa anda semua masuk di ruang kelas yang benar tidak salah masuk ini adalah ruang kelas analisis isi dan teks media atau untuk kelas internasional biasa bertajuk media teks analisis kelas A alfa hari Rabu sore betul betul jadi kalau ada anda yang mungkin waduh salah kelas ternyata bukan yang ini jangan panik kalau memang anda memang mau niat untuk gabung untuk sit-in mengikuti atau mungkin dari kelas yang sebelumnya kemarin agak tadi terkantok-kantok atau malah justru ketiduran kurang jelas mau ikut ini saya persilahkan santai aja tapi kalau anda harusnya masuk ke kelas lain pada jam yang sama tapi mata kuliah lain dengan dosen yang lain pastikan anda tidak nyasar dan pastikan anda sadar sejak menit awal kalau nanti kesulitan kan baik hari ini dan kedepan selama satu semester ini di semester ganjil 2021 kita akan bersuah di Rabu sore tidak selalu akan seperti ini nanti akan ada metode-metode yang lain mungkin kadang sesekali dan mayoritas akan berjumpa langsung secara sinkron tapi sesekali waktu nanti juga kita akan maksimalkan kanal-kanal yang sudah ada supaya anda juga bisa lebih fleksibel luasa dan sebagainya baik tapi sebelumnya saya juga patut tahu situasi masing-masing karena saya juga tidak bisa memukul rata bahwa semuanya pada situasi waktu ruang kondisi sosial yang sama dengan saya hari ini saya bicara dari rumah di kisaran kota Jogja sisi timur jauh jadi jam di tempat saya atau waktu di tempat saya juga menunjukkan pukul 15.41 tapi saya patut tahu juga anda ini sekarang saya yakin tidak semuanya di Jogja kan ada yang benar Pak betul ada yang mau bilang sedang di mana ini di kota mana saja saya dari Bekasi Pak Bekasi Oke di Jabodetabek siapa tadi Mas Capa saya nggak bisa lihat Mas Taufik 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 di Bekasi ada lagi yang sebelahan mungkin di belakang kompleknya Taufik ada di mana saja yang tidak di Jogja terutama adakah yang di luar ya maaf di mana Pekalongan Pekalongan Jawa Tengah ada yang di Pekalongan Oke terima kasih ada juga yang di luar zona waktu Indonesia Barat nggak ada Pak ya di mana nih di Jayapura Pak di Jayapura Oke di sana sekarang pukul pukul 17.00 udah marib Oke ya mau jeda marib dulu juga saya persilahkan nah siapa ini Mbak siapa saya siapa tadi yang di Jayapura Arinta Pak Arinta Ayah Arinta Maulidah dan kawan-kawan yang lain juga saya di mana pun adakah yang sedang duduk dan mengikuti ini di luar Indonesia nggak ada ya semua di Indonesia tapi dengan zona waktu yang beragam bahkan bisa di zona waktu yang sama kadang situasi juga berbeda nah kenapa tadi saya tanya dan awali dari sini kita juga sadar betul di situasi model pembelajaran yang demikian atau apapun kegiatan sosial yang lain yang menggunakan prinsip daring seperti ini kita berbicara dalam situasi ruang yang berhimpitan ya ruang dalam pengertian umumnya space bukan hanya ruang fisik tapi space yang berhimpitan kita ada yang duduk di rumah ada yang duduk di kos-kosan ada yang duduk di rumah mertua ada yang duduk di rumah kakak ada yang sedang di perjalanan ada yang sedang itu itu ruang fisiknya kemudian ada yang ruang sosialnya juga beragam ada yang di lingkungan keluarga ada yang sendiri ada yang kemudian harus berbagi ruang karena harus ke tempat akses internet yang lebih apa lebih pasti jadi saya memahami betul bahwa dalam moda yang seperti ini setiap orang berada di ruang-ruang fisik ruang sosial dan juga itu berpengaruh pada ruang emosi juga jadi apa dengan saling tahu tidak hanya untuk saya tapi Anda juga ada saling tahu Arinta ada di Jayapura tadi Taufik di Bekasi kadang batasannya tidak hanya geografis ya tapi juga aspek-aspek yang lain jadi saya berharap dalam keberagaman ruang yang terus saling berhimpit dan memang zamannya menuntut kita untuk begini jangan sampai kita juga luput untuk kemudian satu penat sendiri kalau udah berhimpit serba berhimpit ini kan biasanya penat ya semoga tetap bisa dikurangi penatnya yang kedua juga saling empatik karena kita berada di lingkup yang berbeda-beda menjalani hal yang bersama jadi saling bantu saling bantu bahwa kita 15.30 hingga satu hingga satu setengah jam ke depan apapun modanya kita akan bicara berdiskusi ngobrolin di ranah ini untuk kepentingan masing-masing Anda semua nah itu dulu yang ingin saya awali terima kasih yang udah berbagi dan mungkin ada juga yang di kota-kota yang lain tidak afdol juga kalau saya tidak mengawali dengan perkenalan karena dari kelas-kelas yang sebelumnya saya sudah cek bahwa mayoritas Anda adalah peserta atau mahasiswa yang sudah menempuh di semester lima ke atas artinya rata-rata Anda angkatan 2019 2018 dan sebelumnya betul adakah yang masuk sebelum 2016 enggak ada ya harusnya sudah selesai kan karena itu adakah juga yang sudah pernah berjumpa saya sebelumnya entah di ruang kelas atau di kampus sebelum pandemi ada semuanya belum pernah oke adakah sudah pernah berjumpa tapi bukan dengan saya secara pribadi tapi dengan karya-karya saya terdahulu itu juga mungkin nah apapun itu saya juga patut menyampaikan dulu bahwa ini perjumpaan pertama kita meskipun masih lewat layar tapi paling tidak yang pertama saya sendiri Anda bisa panggil saya Zaki saya Zaki Habibie meskipun saya baru aktif kembali di departemen kita di jurusan di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia semester ganjil ini saya sudah bergabung dengan departemen ini dan bersama rekan-rekan yang lain sejak tahun kedua departemen kita berdiri dan Rodi kita kan berdiri tahun 2004 saya bergabung disini sejak 2006 tapi kemudian saya sempat beberapa kali untuk tidak di Jogja karena studi lanjut karena riset panjang dan saya baru kembali lagi tahun ini ini pun saya baru bicara di Jogja belum genap sebulan ini sebenarnya jadi harap maklum kalau saya masih juga harus adaptasi tidak hanya dengan teknologi yang digunakan di UI tapi juga dengan banyak situasi jadi saya dibantulah ya nanti juga kalau ada yang terlalu lamban atau banyak hal masih kiku Anda sudah jauh lebih terbiasa satu setengah tahun terakhir baik saya sendiri adalah pengajar dan dosen di Prodigita jadi bersama dengan rekanan yang lain termasuk dengan sesama pengajar di mata kuliah ini Anda tahu juga analisis isi dan teks media ini diajarkan kepada sekarang kalau tidak salah berarti saya empat kelas untuk kelas S1 Ilmu Komunikasi dan satu kelas S1 Program International Communication kemudian saya mengampu semester ini bersama Pak Holi yang sebelumnya mengampu ini juga kemudian ketika mata kuliah ini pertama kali diajarkan tahun tahun 2014 pada kurikulum saat itu saya dan Pak Muzain yang mengawalnya juga jadi meskipun kita baru bersuah ini bukan kali pertama juga saya mengampu mata kuliah ini jadi kami bertiga sering berbincang mendiskusikan proses kelas ini refleksi dan juga kemudian modifikasi yang perlu kita lakukan karena banyak hal karena banyak berubahnya gagasan pandangan-pandangan teoretik yang mempengaruhi juga metode tapi berubahnya juga situasi pembelajarnya ya kan Anda udah makin beda mahasiswa 2019 katakanlah dengan mahasiswa yang masuk di waktu itu tahun 2006 misalnya pengalaman terekspos dengan medianya juga berbeda orientasi terhadap dunia media juga berubah dan bertransformasi terus nah itu yang kami bicarakan diskusikan dan kemudian kami fokuskan untuk yang mau tahu lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman akademik saya sebelumnya silahkan di tautan ini saya juga menggunakan Instagram untuk bagian dari riset saya terutama aspek-aspek visualnya baik riset yang memang sedang berjalan maupun untuk eksperimentasi dan juga interaksi dengan beberapa informan riset dan saya gunakan platform ini untuk menguji coba seperti misal yang di gambar ini salah satu teknik metode foto refotografi yang saya gunakan untuk bicara tentang ruang dan memori kemudian kontak email saya ada di sini tertulis silahkan korespondensi yang sifatnya konsultasi individual pertanyaan lanjutan dari perkuliahan dan sebagainya bisa dilayangkan melalui surel ke alamat ini bukan melalui WhatsApp karena WhatsAppnya kita gunakan untuk korespondensi kolektif sifatnya pelengkap dari Google Classroom kontak kapan saja silahkan tapi biasanya respon tetap di saya jam kerja Senin sampai Jumat sewaktu bila mendesak betul biasanya juga saya tetap akan respon karena email 24 jam sebenarnya oke seperti lazimnya semua pengajar di kelas ini dan kelas yang lain setiap dosen itu berangkat dari titik berangkatnya yang berbeda-beda sesuai area ekspertis mereka saya pun punya area ekspertis yang terbatas sekaligus menunjukkan keterbatasan area saya saya tidak menguasai semua hal di ranah komunikasi tidak mungkin kan saya juga tidak menguasai keseluruhan perkembangan fenomena komunikasi dari dari semua lintasan sejarah komunikasi itu saja tidak nah patut saya sampaikan juga disini titik berangkat saya area riset saya adalah urban media and communication atau kajian komunikasi dan media urban serta budaya visual perspektif yang saya gunakan dalam semua riset dan juga karya-karya akademik adalah critical media studies kajian budaya dan juga secara politik keilmuan adalah postkolonial studies pendekatan metodologis yang lazim yang saya pakai berhimpitan atau saling berkelindan diantara textual analysis ini bagian dari yang kelas ini kemudian juga metodologi metodologi visual kritis serta etnografi di dalamnya juga termasuk metode yang menggunakan fotografi fotografi sebagai metode bukan fotografi sebagai medium kreatif saja ya itu maksudnya kemudian dari kesemua pendekatan perspektif dan juga area riset itu tentu saja saya tidak menguasai seluruh hal di dunia yang berkaitan dengan komunikasi dan media saya pun punya keterbatasan area fokus kultural dan geografis terutama kajian di wilayah Asia Tenggara terlebih-lebih masyarakat urban kontemporer di Malaysia, Singapura, dan Indonesia nah ini adalah titik berangkat saya tapi jangan khawatir hal-hal yang di luar area ekspertise saya ini pun tentu saja akan saya sampaikan, kenalkan, bagikan karena itu juga ditulis oleh para scholars atau ilmuwan yang lain tapi saya tekankan titik berangkat ini karena biasanya dari situlah juga kita biasanya membangun posisi argumen posisi jadi kalau nanti di kemudian hari Anda sering lihat contoh studi kasus dan sebagainya biasanya itu selalu berangkat dari titik berangkat ini gitu ya baik kemudian tentang mata kuliah ini sendiri kita mulai dari yang formal-formal dulu ya capaian pembelajaran atau learning outcomes atau yang dibayangkan dari desain kelas ini kurang lebih kalau diformulasikan dalam kalimat kompleks sepanjang ini tapi tolong endapkan dulu saya ingin dengar dari Anda dulu jangan kaitkan dengan yang tertera secara formal disini tapi bayangan Anda bayangan Anda waktu key in kelas ini itu apa sih bayangannya apa kelas ini itu tentang apa kira-kira gitu ada yang mau berbagi gak usah ditunjuk lah ya kayak di kelas masa lalu aja silahkan nyalakan aja oh iya saya lupa bilang di perjalanan ceramah seperti ini silahkan kalau Anda mau raise hand atau unmute dan sebagainya untuk nyalakan atau menggunakan fitur chat bebas aja ya nah sekarang saya mau tanya dulu bayangan Anda bayangan umum aja kalimat pendek yang ayah bayangkan tentang kelas ini itu mau ngapain sih secara umum aja gak usah pakai definisi gak usah pakai referensi bayangan namanya bayangan kan hal yang di persepsikan di imajinasikan ada yang mau mulai? harus ditunjuk nih gak usah malu saya pak ya silahkan siapa ini? kalau saya sendiri boleh sebut nama dulu? oh iya nama saya sendiri ya silvi kalau ini di bayangan saya kelas ini itu nanti bakal kayak menganalisis sebuah berita atau postingan di media-media sosial seperti itu menganalisis berita atau posting media sosial terima kasih silvi ya pak ada yang lain? bayangan yang lain? nambahin punya silvi pak ya riski jadi pas kayak ini tuh mikir oleh analisis isi tek dan media mungkin kita bakal kayak menganalisis untuk siapa sih pesan yang di media sampaikan ini kayak gitu terus kenapa sih kok milih kalimat atau pakai kata-kata seperti ini gitu targetnya siapa tujuannya apa pesan yang pengen dikasihkan tuh apa sih apakah untuk menggiri publik ataukah ada pesan-pesan tersirat lainnya di dalam kalimat yang digunakan oleh media ataupun berita tersesu oke terima kasih elaborasinya riski ada soal pesan ada soal opini ada juga soal bentuk-bentuk pesan tadi ada kata kalimat dan juga ada target pesan oke melengkapi yang tadi silvi udah sampaikan ada berita atau bentuk berita kemudian ada postingan media sosial ada bayangan lain? atau elaborasi dari yang sebelumnya? tidak ada bayangan Aziza? silahkan mungkin ini juga nanti berkaitan sama maaf terlalu lirik terdengar disini boleh dinaikkan lagi atau lebih dekat ke mikrofonnya mungkin nanti akan berkaitan dengan riset 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 ya oke ya terima kasih Aziza sambil menunggu kalau ada bayangan-bayangan yang lain mungkin saya mau ajak anda untuk usil ya dengan cara bertanya coba buat pertanyaan lagi dari apa yang anda sampaikan masing-masing tadi iseng aja lanjutkan dengan pertanyaan tadi kan ada kata nanti akan menganalisis berita nanti akan menganalisis postingan media sosial anda bikin pertanyaan baru analisis apaan sih? berita itu apa? posting media sosial ini maksudnya apa? kemudian tadi ada soal pesan opini apa sih yang dimaksud dengan pesan media? apa yang dimaksud dengan opini di media? kemudian yang terakhir tadi ada soal kita akan melakukan riset riset itu apa? sebenarnya apa bedanya? tidak ada yang keliru dari bayangan ini namanya juga bayangan ya anda punya bayangan saya tanya saya tanya-tanya betul ini bukan tes ya bukan bukan nguji saya ingin tahu dulu karena bayangan-bayangan ini pada dasarnya yang nantinya juga akan saya fasilitasi peran saya disini kan fasilitator ya fasilitator proses belajar anda kerangka yang kemudian tadi sudah saya unggah ke classroom itu adalah desain kelasnya tapi bayangan anda sendiri itu jangan sampai luput jangan sampai ini karena proses belajar atau learning itu kan mempertemukan antara persepsi diri imajinasi tadi dengan hal-hal yang memang ada di luar sana dan kemudian anda olah itulah learning ya kan bayangan ini bener semua bayangan ini bener semua tinggal tadi saya ajak anda untuk lebih usil karena modal dari kelas ini itu adalah berani usil berani usil untuk menciptakan pertanyaan dari setiap hal termasuk yang kita ujarkan sendiri sampai akhirnya kita bisa merasa tidak tidak ada pertanyaan lagi atau lebih tepatnya tidak tidak perlu ada pertanyaan lagi nah karena bertanya dalam arti menciptakan pertanyaan itu adalah modal dari kelas ini jadi kalau tadi ada menganalisis berita menganalisis posting media sosial saya akan masuk ke situ detail lebih detail ya terutama tentang bentuk tadi ya bentuk bentuk media maupun bentuk pesan media tapi pastikan anda punya bayangan termasuk kalau anda merasa bayangan saya kok kayaknya gak nyambung banget ya terlalu jauh diteruskan aja jangan dihentikan bayangannya kalaupun nanti saya berbagi apalah materi atau atau hal-hal atau langkah-langkah riset atau apapun bayangannya jangan pernah hilang nanti di akhir anda uji lagi bahwa bayangan yang anda bangun ini bagian dari proses learning ya kan setiap individu akan punya bayangannya masing-masing tapi apakah bayangan itu selalu menjadi tujuan belum tentu ya kan baru imajinasi atau kesan yang anda klik kesan ini juga dibangun lewat ya anda juga udah belajar aspek-aspek komunikasi dasar dibangun oleh persepsi yang di atau pengetahuan yang anda punya sebelumnya anda melihat judul mata kuliah mengingat mata kuliah-mata kuliah sebelumnya ada hal-hal yang atau konsep yang mendekati atau serumpun kemudian anda menghubung-hubungkannya nah itu yang membentuk bayangan makin anda punya banyak informasi atau pengetahuan yang lebih kompleks bayangan itu akan makin terus diuji gitu ya oke saya akan kembali ke tabuan pembelajaran atau learning outcome kita akan urai bagian demi bagiannya nanti kita teruskan dulu bagian formalnya yang penting jangan berhenti dengan bayangan itu ini bukan komponen materi ini proses belajar anda yang di secara kognitif dan juga secara efektif dan sikap kalau di urai dalam kata-kata kira-kira prosesnya begini anda nggak perlu catat detail ini ini tugas saya untuk memfasilitasinya tapi kurang lebih prosesnya dari bawah sampai ke atas tadi di atas itu adalah learning outcome nya yang titik-titik di bawah itu adalah pintu masuk kita semua karena ini anda sudah semester 5 kan ada yang kurang dari semester 5 3 1 nggak ada ya berarti nggak nyasar asumsinya semua hal yang sifatnya apa itu komunikasi prinsip-prinsip komunikasi teori dasar komunikasi dan termasuk riset-riset di ranah komunikasi secara kuantitatif kualitatif secara umum anda sudah pernah lampaui MP kuantitatif MP kualitatif anda sudah selesai kan saya nggak tanya hasilnya cuma sudah selesai dan sudah ditempuh betul kan saya juga nggak tanya gimana pengalamannya seru betein jengkelin atau apa itu bagian dari proses anda nanti refleksi tapi prinsip dasarnya ada pendekatan kuantitatif ada pendekatan kualitatif itu anda sudah punya nah itu pintu masuk kita artinya di kelas ini baik saya maupun Bung Holi tidak akan mengulang hal-hal dasar itu lagi kita akan masuk melampauinya kemudian yang akan lebih ditekankan pada aspek metode atau keterampilan keterampilan betul tadi saya yang menyatakan riset tadi ini bakal soal riset-riset ini nah bagaimana kemudian kita akan menjalan ini bersama kita saling bantu ya dengan moda berjarak secara fisik tapi semoga tidak berjarak secara substansial ceramah atau lecture seperti ini akan ada tapi tidak yang dominan jadi tidak akan melulu begini karena akan ini karena baru pengantar ya sekaligus perkenalan saya perlu sampaikan di lain kesempatan nanti akan lebih banyak diskusi kelas artinya kita bersama-sama apakah nanti dimulai dengan satu kasus alat hal atau anda yang membawanya kemudian sesekali juga bisa dalam kelompok kecil di suasana perkuliahan sinkron juga lewat apakah nanti lewat breakout rooms atau tidak harus online jadi kecil-kecil bisa juga itu tidak harus dikelola secara sinkron jadi biskut kelompok kecilnya dalam masing-masing isu atau diskusi ada juga metode belajar mandiri dalam pengertiannya kalau sekarang artinya asinkronus learning proses yang menggunakan materi-materi multimedia yang nanti saya sediakan dan akan terunggah di Google Classroom bertahap ya nanti ada sesekali mungkin ada rekaman ceramah seperti ini dari saya ada rekaman ceramah dari orang lain ada rekaman ceramah dari saya tapi atau panduan lebih tepatnya audio dalam format podcast untuk melakukan sesuatu bersama yang bisa anda ikuti dan nanti ada bentuk-bentuk yang latihan apakah materi ataukah informasi lebih jauh dalam format-format multimedia apakah tautan atau macam-macam lah yang keempat ini mata kuliah praktik ya tadi ada yang menyebut semuanya menggunakan kata kerja tadi yang menyampaikan kita akan menganalisis kita akan melakukan apa tadi membaca kata kalimat dan mencari tahu tentang pesan kita akan melakukan riset nah kata-kata kerjanya ini itu yang bayangan-bayangan tadi itulah bagian dari yang disebut sebagai praktik atau praktik analisis artinya praktik melakukan metode tidak melulu jangan bayangkan ini adalah membuat riset utuh besar kayak mau bikin skripsi gitu tidak tidak mungkin juga karena yang lebih ditekankan mengenali keberagaman cara atau metode yang akan anda ya anda akan coba anda akan pakai gitu sebagai mata kuliah anda juga tahu ini bukan workshop terbuka tapi ini bagian dari proses anda belajar di jenjang S1 jadi ini mau gak mau saya harus memfasilitasi juga proses assessmentnya dan kurang lebih komponennya demikian ujian akhir semester memang masih relatif dominan mengapa? karena dalam model belajar di kelas besar seperti ini dan juga latihan metode muaranya tetap di akhir jadi meskipun nanti ada blok-blok untuk membagi materi tapi tetap di akhir itu adalah wujud anda menunjukkan proses belajar dalam artikulasi ya evaluatifnya di situ kemudian UTS juga baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester baik saya dan dengan Pak Holi sepakat ini akan berformat take home exam atau ujian yang kemudian anda lakukan tidak dengan sit in tegang seperti ini tapi anda punya waktu untuk membuka materi di rumah mungkin ini dan kemudian menghubung hubungkannya mempraktekannya bedanya untuk yang ujian tengah semester akan dilakukan dalam kelompok kecil untuk yang ujian akhir semester dilakukan secara individual apa dan bagaimana nanti saja tidak terlalu relevan sekarang nanti mendekati waktunya pasti ada akan informasi dan itu dibangun dari proses tahap demi tahap tugas berkala kita akan ada empat blok jenis metode setidaknya setidaknya juga masing-masing akan dicobakan anda akan coba jangan bayangkan setiap tugas maupun ujian itu selalu bentuknya riset utuh belum tentu kadang cuma latihan-latihan kecil kadang uji coba atas memahami tadi pesan-pesan media dan sebagainya presensi dan keaktifan itu juga bagian dari hal-hal yang terutama sifatnya asynchronous learning nanti akan bagian dari situ sebenarnya ini berhimpitan ya antara satu yang kedua cuma skalanya saja dari tugas maksudnya ya proses anda nanti menunjukkan latihan jadi buat anda yang saya tahu betul juga dari setiap anda tidak semuanya hanya mengambil mata kuliah ini kan di semester ini ada yang mengambil mata kuliah lain pasti ya berapa banyak tiga empat lima delapan delapan kan delapan ya delapan pak menunya padat sekali ya menunya padat sekali ya saya akan kelola sedemikian rupa supaya anda juga tidak melihat ini sebagai ban tapi sebagai bagian dari proses learning sembari anda belajar hal-hal pada topik-topik yang lain semuanya saling berkaitan kok apalagi sekarang anda udah di semester lima atau tujuh jadi dalam prosesnya itu sebenarnya semuanya berkaitan kalau anda bisa melihat delapan itu empat limanya adalah pendalaman hal metode dan teori dan aspek mungkin atas media anda bisa mempelajari hal yang sama untuk kemudian dipecah-pecah menjadi aspek belajarnya disini jadi jangan terlalu penat oke sampai sini saya akan stop sharing dulu kita akan rehat sederhana tapi sebelum rehat saya buka dulu ada pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya umum ini dulu tidak ada kalau tidak ada saya senang terutama untuk ceramah panjang seperti ini saya sekat-sekat menjadi beberapa bagian ya kenapa karena manusia itu supaya manusia dewasa maksimal cuma bisa punya perhatian 45 menit menghadap layar dan terutama otot kita itu juga harus harus bergerak karena manusia itu didesain oleh Allah untuk bergerak otot-ototnya kan gak cuma duduk diam jadi kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan tapi kita jeda dulu barang sekarang 16.09 kita jeda 6 menit begitu untuk anda pergangan mau ke kamar mandi ambil minum dan sebagainya tapi jangan bikin nasi goreng ya kelamaan 6 menit kayaknya kurang waktunya baik sekarang di tempat saya 16.09 anda tinggal menyesuaikan di tempat masing-masing kita berjumpa lagi 16 6 ya 6 menit dari sekarang ruangnya tetap saya buka tidak perlu live meeting selamat menikmati yang luar luar serangan luar 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 Terima kasih.